Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini bahwasannya ada saldo masuk semilai 975 ribu rupiah kawasan Jember di bulan Maret tahun 2023 ini apakah ini pencairan PKH tahap yang ke satu nah simak terus videonya sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasinya namun bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe tekan like jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke informasi utamanya bahwasannya hari ini ada saldo masuk senilai 975 ribu rupiah untuk KPM PKH kawasan Jember nah berikut ini ya sobat media PKH dan BPNT semua bisa melihat ini ada saldo masuk senilai 975 ribu rupiah dan ini tertanggal 1 Maret tahun 2023 kemarin untuk wilayah Jember nah apakah ini sebenarnya uang bantuan PKH tahap 1 atau bantuan apa jadi penting untuk para KPM ketahui bahwasannya saldo yang masuk ini bukanlah bantuan PKH tahap yang ke satu jadi ini kemungkinan untuk para KPM yang belum cair di tahap-tahap sebelumnya dan ini baru cair nah sedangkan untuk bantuan PKH tahap yang ke satu hingga saat ini belum juga disalurkan oleh Kemensos jadi tunggu saja dulu sabar dahulu karena pihak pusat Kemensos masih sedang dalam proses persiapan untuk mencairkan bantuan PKH tahap satunya dan BPNT Januari dan Februarinya kita doakan sama-sama semoga pencairan PKH tahap 1 ini dapat segera dieksekusi oleh Kemensos dalam waktu dekat ini amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua